Halo, selamat datang kembali di channel bermatematika. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan berikut. Apakah benar kalau kita jumlahkan semua bilangan asli? 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, dan seterusnya hasilnya adalah minus 1 per 12. Pertanyaan ini pernah ditanyakan beberapa kali ke saya. Baik di channel Youtube, kemudian juga ketika kemarin live di Twitch juga ada yang menanyakan hal yang sama. Jadi, kali ini kita akan membahas atau melakukan video reaksi terhadap video yang mengklaim bahwa ini benar. Nah, ada beberapa video yang membahas tentang hal ini yang populer dari Numberphile. Tapi kita akan bereaksi terhadap videonya Jerome Pauline yang membahas hal yang sama. Baik kita saksikan bersama-sama videonya. Oke guys, jadi disini ada fenomena aneh matematika. Jadi, 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, dan seterusnya itu hasilnya bisa minus 1 per 12. Jadi, bilangan bulat, tambah bilangan bulat, tambah bilangan bulat, tapi hasilnya pecahan. Dan itu semua positif, tapi malah negatif. Aneh kan? Harusnya kan hasilnya tahiga nih, kan besar banget kan jadinya. Tapi ini hasilnya jadi minus, kok bisa ya? Oke, coba kita simak ini sama-sama. Awalnya, aku mau cari dulu S. Jadi, S itu apa? 1, minus 1, ditambah 1, minus 1, ditambah 1, minus 1, dan seterusnya. Oke, jadi ini S. Nah, kita bisa lihat disini, S itu sama dengan 1, minus, dalam kurungnya. Ini kan kalau minus kita kasih kurung disini, ini kan jadi 1. Yang plus 1 kan jadi minus 1 kan? Bener kan? Iya kan? Jadi, kalau dikasih kurangin, dikasih kurung, ini jadi 1. Minus kali minus jadi plus, jadi plus. Berarti ini apa? Tambah 1, kurangin 1, tambah 1, dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat baik-baik, ini, 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 sama ini, kan sama nih. Karena sampai tahiga kan? Karena ini sama, maka ini S. 1, minus, S. Jadi, S sama dengan 1, minus, S. Nah, artinya, S yang kita beda kesini, 2S sama dengan 1. Maka, S sama dengan 1,5. Oke, kita pause dulu sampai sini. Gimana menurut Anda? Apakah cukup meyakinkan bahwa nilai si S itu hasilnya adalah setengah? Ya. Mungkin kita sedikit stop dulu. Sebelum kita lanjutkan, kita ingin membahas dulu apa sih arti dari penjumlahan taber hingga banyaknya bilangan, ya. Oke, kita lihat dulu, ya. Jadi, pada video tersebut ditunjukkan atau kita punya S. Ya, ini 1 dikurang 1 ditambah 1 kurang 1. Dan selanjutnya, seperti ini, ya. Nah, kalau kita menjumlahkan hanya berhingga banyaknya bilangan, misalkan kita jumlahkan, kita punya bilangan, katakanlah 3 lah, ya. A1, A2, A3, ya. Apa arti dari A1 tambah A2 tambah A3? Artinya apa? Nah, sebetulnya kan operasi penjumlahan itu hanya melibatkan 2 bilangan saja. Jadi, ini itu sama saja dengan kita jumlahkan A1 dengan A2 dulu. Kemudian dijumlahkan dengan A3, ya. Nah, sekarang, kalau kita punya taber hingga banyaknya bilangan, kemudian kita jumlahkan A1 tambah A2 tambah A3 tambah. Dan selanjutnya, ini maksudnya apa? Nah, ini tentunya agak berbeda dengan kasus sebelumnya di mana kita hanya punya 3 bilangan atau punya 100 bilangan atau 1000 bilangan. Di mana prosesnya akan berhenti, akan selesai kita lakukan. Ketika kita menyumlahkan 2 bilangan, dapat 1 bilangan, jumlahkan lagi dengan bilangan yang ketiga, jumlahkan lagi bilangan yang keempat, dan selanjutnya. Setelah 100 kali, misalkan kita punya 100 bilangan, ya, prosesnya selesai dan kita bisa melihat hasilnya. Tapi kalau kita melibatkan taber hingga banyaknya bilangan, apa maksudnya? Karena si operasinya nggak pernah selesai. Nah, oleh karena sebelum kita bisa memutuskan apakah hasil pada video tadi masuk akal atau tidak, kita harus sepakat dulu apa arti penjumlahan di sini. Apa arti dari penjumlahan taber hingga banyaknya bilangan. Oke, misalkan contohnya kita punya bilangan 1 ditambah setengah, ditambah 1 per 4, ditambah 1 per 8, ditambah 1 per 16, ditambah 1 per 3, 2, dan selanjutnya. Nah, kita akan coba melihat kalau kita jumlahkan 1 buah bilangan, 2 bilangan, 3 bilangan, 4 bilangan, dan selanjutnya. Oke, misalkan kita hanya melihat 1 bilangan aja, dia hasilnya adalah 1. Kalau kita jumlahkan 1 dan setengah, hasilnya 3 per 2. Kemudian kalau hasil tersebut kita jumlahkan lagi dengan 1 per 4, berarti 3 2 tambah 1 per 4, berapa? 6 per 4 ditambah 1 per 4, 7 per 4, ya. Kemudian kita ambil 4 bilangan, tadi sudah dijumlahkan 3 bilangan hasilnya, 7 per 4 ditambah 1 per 8, berarti 14 per 8 ditambah 1 per 8, 15 per 8. Oke. Kemudian ditambahkan 1 per 16, 31 per 16. Ditambahkan 1 per 32, 63 per 64. Dan selanjutnya. Kalau kita lihat, ini ada keteraturan dari si jumlah parsial. Jumlah parsial itu artinya kita hanya mengambil berhingga banyaknya suku saja pada penjumlahan tak berhingga banyaknya bilangan tadi. Apa yang kita amati, si bilangan ini itu semakin lama dia gimana? Ini semakin lama menuju ke, ini bukan 63 per 64 maaf, 63 per 32. Ini akan mendekati 2. Lihat, 15 per 8 kan hampir 2. Dia, 2 kan 16 per 8. Ya, 31 per 16 dekat dengan 32 per 16. 63 per 32 juga dekat dengan 64 per 32. Nah, untuk lebih, apa, lebih precise, lebih persis, definisinya adalah kita artikan penjumlahan suatu bilangan itu sama dengan L Kalau, kalau si jumlah parsialnya tadi itu mulai dari suku tertentu bisa kita buat sedekat yang kita inginkan ke L Ya, jadi misalkan mulai dari suku ini dan seterusnya Ya, selisih antara jumlah parsial dengan 2 Ini, ini kita klaim bahwa si penjumlahan ini hasilnya 2 Kenapa? Karena misalkan mulai dari suku yang ini ke sana Selisihnya itu 2 dengan suku-suku di barisan ini Ini lebih kecil dari Sepertiga dua Ya, untuk setiap bilangan Mulai dari suku tertentu dan selanjutnya Ya, kita bisa buat Selisihnya lebih kecil dari Kurang dari seper seribu Tapi mungkin mulai dari suku yang ke sejuta katakanlah Ya, jadi kurang lebih Intuisinya adalah Penjumlahan tak berhingga banyaknya bilangan Merupakan suatu bilangan L Kalau mulai dari suku tertentu dan selanjutnya Si jumlah parsialnya itu Tingkat kedekatnya Tingkat kedekatannya dengan L Bisa kita buat sedekat yang kita inginkan Kurang lebih seperti itu Ya Nah, sekarang bagaimana dengan jumlah Ini kan 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 itu Sebetulnya bisa kita tuliskan sebagai Oke, 1 tambah min 1 Tambah 1 ditambah Min 1 ditambah Dan selanjutnya Ya Kalau kita jumlah Kalau kita lihat jumlah parsialnya Ambil 1 suku 1 Ambil 2 suku 0 Ambil 3 suku 1 1 0 Jadi ini akan Alternating Akan Apa Bergerak diantara 1 dan 0 Apakah ini akan Menuju suatu bilangan tertentu Mulai dari suku tertentu Dan selanjutnya Apakah bisa kita buat Sedekat mungkin Ke bilangan L ini Bisa enggak Kalau kita ajukan L nya Misalkan 1 Ya Si barisannya Tetap ada angka 1 0 1 0 nya Dan jarak 1 ke 0 Ya Jaraknya persis 1 Enggak buat Enggak bisa kita buat Sedekat mungkin Atau mungkin Biar lebih mudahnya Kita bisa Gunakan istilah bahwa Si suku-suku barisan ini Semakin lama Semakin dekat Ke angka L ini Untuk setiap Suku-sukunya Tapi Si barisan ini selalu Mengandung angka 0 Dan angka 1 Jadi Enggak mungkin dia Menuju 1 Dan enggak mungkin juga Dia menuju 0 Ya Dengan demikian Sebetulnya Barisan ini itu Tidak ada Nilainya Nah Di matematika Istilah tidak ada nilainya itu Kita katakan sebagai Deret yang Divergent Saya ulangi lagi Deret yang ini Ini Enggak ada nilainya Maka dia Merupakan deret yang Divergent Ya Oke Kita kembali lagi ke Yang tadi Oke Kenapa disini Bisa hasilnya Sama dengan Setengah Karena kita Memperlakukan S Sebagai sesuatu Yang ada Nilainya Padahal S nya Enggak Enggak ada nilainya Dengan demikian Kita enggak bisa melakukan Aljabar dengan Sesuatu yang Bukan angka Katakanlah Seperti itu Ya Oke Kita lanjut S Sampai sini S sama dengan Setengah Nah berikutnya Kita misalkan Sekarang apa ya Tadi kan S Ape jadi FQH Ipe jadi FQR S T Misalnya T Oh jadi S T S T 12 T Sambah dengan 1 minus 2 Tambah 3 Minus 4 Tambah 5 Minus 6 Dan seterusnya Sampai tahiga Lagi Nah Tadi kan S apa S adalah 1 Oke anda bisa Cek si Penjumlahan T ini Bagaimana dengan Jumlah Parsialnya ya Kalau kita ambil 1 suku 1 2 suku Minus 1 3 suku 2 2 Minus 2 3 Minus 3 Dan selanjutnya Seperti itu ya Jadi Barisannya Kalau kita Lihat Si jumlah Parsial dari Ini Si T Sama dengan 1 Kurang 2 Tambah 3 Kurang 4 Oke jumlah Parsialnya 1 Minus 1 Kemudian Minus 1 Tambahkan dengan 3 2 Nanti polanya Seperti ini Apakah si Suku-suku Barisan ini Semakin lama Semakin mendekati Suatu Bilangan Terentu Enggak juga Jadi Si T juga Bukan suatu Bilangan Enggak ada Nilainya Minus 1 Tambah 1 Minus 1 Tambah 1 Minus 1 Dan selanjutnya ya Bener kan Nah sekarang Kita kurangin Kita kurangin T sama S Jadi ini T kurangin S Sebenarnya apa Ini kan 1 kurang 1 berapa 0 Min 2 Minus Minus 1 Minus 1 kan 3 Minus 1 Plus 2 Minus 4 Minus Minus 1 Jadi plus Jadi minus 3 Ini 4 Min 5 Minus 6 Dan selanjutnya ya Jadi Kosongnya kita akan Buang aja Min 1 Tambah 2 Min 3 Tambah 4 Min 5 Tambah 6 Dan selanjutnya Nah kalau kalian lihat ini Ini Dan kalian lihat ini Ini adalah Ini dikali negatif Jadi kalau ini dikali negatif Ini kan jadi minus nih Minus 1 Ini kan minus jadi plus Ini minus jadi minus Ini jadi plus Ini jadi minus Ini jadi plus kan Persis sama bawahnya Jadi kesimpulannya T minus S Adalah Ini adalah Minus T Ya kan Nah artinya 2T S S S Ya kan Nah S tadi Yang diperload sama S itu adalah Setengah S itu setengah Jadi Kan 2T S Berarti Tetuah S Dibagi 2 S kan setengah Jadi Tnya S-S S Oke gimana Ya Apa Karena masing-masing S dan T nya bukan suatu bilangan, kita gak bisa melakukan operasi aljabar terhadap bilangan, terhadap S dan T ini, ya. Jadi kan tadi si S nya direct yang divergen T nya juga direct yang divergen ya kita gak bisa melakukan operasi aljabar kepada sesuatu yang bukan bilangan, ya. Itu adalah 1 per 4 Nah, sekarang kita masuk kepada pembuktiannya X misalkan kita masukkan X ya Eh, S, T, U Eh, U ya X kan sama Y ya U, misalkan sama dengan 1 tambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah Nah, ini juga si direct 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, juga bukan merupakan bilangan, ya directnya divergen atau bisa kita lihat bahwa eh, apa si hasil penjumlahnya akan, akan terus membesar tak terbatas akibatnya dia bukan merupakan bilangan, ya 5, dan seterusnya Oke, U Nah, kita masukkan T lagi T adalah 1 minus 2, ditambah adalah merupakan 3 minus 4, ditambah 5 minus 6, di plus 9, dan seterusnya oke oke, oke, oke nah, berikutnya sekarang kita kurangi U sama T kita kurangi ya jadi U dikurangi T sama dengan 1 dikurangi 1 abis, 0 ini abis, 0 2 dikurangi minus 2, jadi tambah 4 3 dikurangi 3, 0 5 dikurangi 5, 0 4 dikurangi minus 4, 8 6 dikurangi minus 6, 12 berita, 4 terus ya, 16 dan seterusnya nah, kita lihat nih berarti U dikurangi T ini kan bisa dikali 4 semua kan 4nya bisa dikali 4 dikali 1, ditambah 8, itu kan 4 kali 2 2, 12 itu 4 kali 3 3, 4, dan seterusnya ya kan nah, ini apa ini 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4 seterusnya itu adalah U ya gak jadi kesimpulannya dari persamaan ini U minus T sama dengan 4U ya gak U minus T sama dengan 4U berarti kita pilih yang sini min 3U sama dengan T U sama dengan min 1 per 3 dari T ya kan T nya tadi apa? T nya kan 1 per 4 jadi U sama dengan min 1 per 3 dikali 1 per 4 sama dengan min 1 per 12 jadi U 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai tahinga itu hasilnya adalah min 1 per 12 gimana? ya dengan alasan yang sama karena semuanya dari awalnya tidak valid maka semua perhitungan ke bawahnya juga gak valid ya oke, nah terkait dengan video ini saya punya mixed feeling gimana ya jadi paling gak ada 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 dua hal ya either Jerome gak ngerti bahwa ini gak valid tapi gak gak mungkin juga karena dia kan ngambil apa ngambil jurusan matematika di Jepangnya kalau gak salah ya dia pasti tahu tentang direct convergent dan direct divergent tapi kalau dia tahu saya juga merasa sedih karena ini seolah-olah misleading masyarakat bahwa memang benar 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan selanjutnya adalah minus seper 12 ini mungkin di di lingkaran para peminat matematika ini mungkin dianggap sebagai inside joke aja gitu bahwa ini sama dengan minus seper 12 yang jelas mustahil karena kita menjumlahkan bilangan positif hasilnya harus positif juga bilangan bulat hasilnya harus bilangan bulat juga gak mungkin jadi pecahan nah anda juga bisa melihat komentar-komentar di video tersebut yang apa yang sebagian besar menganggap bahwa apa yang dilakukan disini itu merupakan hal yang benar dan itu sangat sangat saya sayangkan harusnya mungkin di akhir ada semacam disclaimer bahwa ini hanya sebuah manipulasi matematika yang secara matematika tidak valid sebetulnya nah tapi kenapa ini mendapat bisa mendapat perhatian yang apa yang sangat besar tentang penjumlahan ini penyebabnya adalah karena pada matematika yang lanjut ada sebuah fungsi yang namanya fungsi zeta jadi ini apa sedikit pengetahuan saya dikit pengetahuan kita punya fungsi zeta tulisnya gini ini kurang bagus zetanya jadi si fungsi ini adalah fungsi bernilai kompleks ya dia didefinisikan lewat deret definisinya adalah mulai dari 1 sampai tahingga 1 per N pangkat S ya nah kalau kita ambil zetanya sorry kalau kita ambil S nya sama dengan min 1 ini jadinya seperti ini 1 per N pangkat min 1 berarti sama aja dengan N sama dengan 1 tahingga N berarti hasilnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan selanjutnya nah si fungsi ini si fungsi zeta ini hanya terdefinisi untuk setiap bilangan kompleks yang bagian realnya lebih besar dari 1 jadi hanya terdefinisi ketika bagian real dari S nya lebih besar dari 1 nah sebenarnya si min 1 ini tidak menu ini tidak memenuhi bagian realnya lebih besar dari 1 tentunya ini bagian realnya sama dengan min 1 dia tidak memenuhi ini jadi sebenarnya untuk fungsi zeta yang original zeta min 1 itu tidak terdefinisi karena dia hanya didefinisikan untuk bilangan S untuk bilangan kompleks S yang bagian realnya lebih besar dari 1 nah akan tetapi akan tetapi kalau kita punya suatu fungsi kadang-kadang kita bisa mencoba memperluas domainnya ini dapat diperluas dapat diperluas domainnya sehingga tidak hanya untuk bilangan S yang bagian realnya lebih besar dari 1 saja sehingga berlaku untuk S tidak sama dengan 1 saja jadi tadinya restriksinya adalah hanya untuk S yang bilangan yang bagian realnya lebih besar dari 1 tapi kemudian bisa diperluas sehingga fungsinya masih tetap bisa diturunkan dan domainnya lebih luas sekarang domainnya adalah semua S asalkan S tidak sama dengan 1 nah setelah diperluas fungsi ini ternyata bisa ditunjukkan bahwa si perluasannya memenuhi Z ZS sama dengan jadi si fungsi perluasannya diberi nama yang sama jadi mungkin harusnya si perluasannya namanya gini lebih tepatnya mungkin katakanlah si perluasannya kita beri nama FS dia sama nilainya dengan fungsi Z kalau bagian real S lebih besar dari 1 dan dia sama dengan suatu ekspresi yang lain kalau bagian real S lebih kecil sama dengan 1 dan S tidak sama dengan 1 nah dengan melakukan hal ini akibatnya si fungsi F ini ada nilainya di S sama dengan min 1 tapi nya si Z ini tidak ada nilainya ketika S sama dengan min 1 nah tapi seringkali si perluasannya itu diberi nama Z juga bukan F ya akibatnya kalau kalau si F nya diberi nama jika F juga diberi nama Z maka kita bisa menghitung Z dari min 1 jadi Z min 1 ada nilainya dan ternyata si Z min 1 nya itu setelah diperluas tadi si Z min 1 nya adalah sama dengan minus 1 per 12 tapi ini tidak tidak menunjukkan bahwa yang ini itu sama dengan min 1 per 12 yang mana yang ini si Z yang ini itu sama dengan min 1 per 12 karena ketika S nya sama dengan min 1 yang kita gunakan bukan Z yang ini tetapi si fungsi si fungsi GS yang ini yang kita tidak definisikan secara eksplisit jadi pada intinya apa kenapa hal ini menjadi besar karena ada sedikit kebenarannya jadi kalau kita apa perkelirukan sedikit kita bisa mengatakan bukan bisa mengatakan ya ini merupakan pernyataan yang benar tapi Z min 1 itu tidak sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 dan selanjutnya karena Z di titik min 1 itu kita tidak menggunakan definisi Z yang awal mungkin seperti itu mungkin begitu saja komentar dari saya terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa pada video-video selanjutnya tetap selalu berbentuk matematika salam